Baru satu, Pak Tengah. Dengan diawali pembagian susu dan makan gratis pada warga sekitar, lokasi acara area pemancingan di desa Tarikolot, Kecamatan Citirup, Kabupaten Bogor, yang merupakan representasi dari salah satu program Prabowo-Gibran, dan ke depan selesai dilantik tanggal 20 Oktober, program pembagian makan siang dan susu gratis, akan bergulir harus sampai kepada masyarakat. Relawan Prabowo-Gibran Bogoraya menggelar acara syukuran atas terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Peradu 2024-2029. Dengan menggelar acara inti ngubak empang dan mancing ikan gratis. Hal ini sebagai rasa syukur yang dilakukan secara sederhana dan juga kembali berkumpul bersama masyarakat dalam berbagi. Kemenangan Prabowo-Gibran harus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, dan hal ini merupakan momentum kembalinya seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam membangun negeri. Ikmut bersama kita untuk melakukan tasyakuran kemenangan Prabowo-Gibran. Saya mohon doanya dari parah wangga untuk kemenangan Prabowo-Gibran supaya ke depan bisa membawa Indonesia maju, bisa menjadikan Indonesia semakin hebat, kita sambut Indonesia maju. Sementara itu hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Pos Raya Indonesia, Tim 7, Jokowi, Wilayah Bogoraya, Relawan Gerak Indonesia, Relawan Kawan Gibran Bogor, Dulur Gibran Bogor, Petani Muda Jokowi Bogor, dan pihaknya akan terus mengawal setiap program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dari Citrip, Kebupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.